Alam Manusia adalah sebuah kesatuan. Pergulatan manusia dengan alamnya melahirkan budaya. Begitu juga yang terjadi di Tuban. Alam pesisir dan agraris menumbuhkan budaya di Tuban. Demi menembus keingin tahuanku tentang budaya Tuban, kami menyusuri pelosok Tuban dan menemui ekokasmo. Terima kasih. Pak Eko, ini kita mau tanya ini terkait dengan tayub ini. Kalau Pak Eko bisa menceritakan tentang sejarahnya secara singkat itu bagaimana Pak? Kesinian tayub itu kan sebenarnya dulu kesinian keraton. Hanya saja karena pada waktu itu, itu ada konsep seni adik. Secara perlahan-lahan keberadaan itu termajinalkan dan keluar dari keraton. Namun justru di luar tembok keraton itulah tayub itu berkembang. Yang membedakan itu adalah kesisi musikalitas, jika itu diharap. Iromo, Tuban itu iramanya sangat alung sekali. Itu yang membedakan. Nah itu yang menjadi ciri khas Tuban. Bukan seni asli Tuban tapi ciri khas Tuban. Terkait dengan nilai-nilai positif dari tarian tayub itu apa saja Pak? Mungkin Bapak bisa membantu untuk menjelaskan. Karena selama ini kan yang kita dengar itu kan negatif-negatif. Apa sih muatan positifnya itu Pak? Ada kok. Ya itu tadi loh tayub ya di Toto Ben Guyub. Nah dari kata itu Guyub itu kan disana muncul sebuah kegotong royongan. Yang selama ini hilang dari kehidupan kita. Seni rakyat yang ada di semua di negara ini itu tidak lepas dari uncur ritual. Juga dengan tayub. Kaitannya itu nanti dengan suara dan penamping. Ada tempat untuk nyekar. Kalau kita lihat dengan mata itu ya hanya peladang. Tapi ketika kita sudah masuk kesana dengan seorang perantara itu sendak. Ya disana ada penasih di luar. Di dalam tadi ya di dalam tempat tayub tadi. Kita kan melihat ada urutan-urutan atau ada prosesi itu. Gimana Pak prosesinya yang biasanya dilakukan di dalam parian tayub ini. Kalau urutan prosesi itu siang ya. Kalau itu siang sebelum pertunjukan mulai. Itu ada namanya pendanjangan. Pendanjangan itu kan penari tayub atau sindir itu kan. Istilahnya ini nyungun. Nyungun sewu. Tapi misalnya arpinta sudah lahir kan nyungun sewu sindir itu. Sebelum menjadi penari tayub, ada proses pendagaran. Jadi nggak semudah ketiba-tiba tayub nggak. Itu ada namanya dia itu berperan sebagai janggrung. Janggrung itu ngamen. Nah setelah dirasa cukup ya. Itu baru-baru pengen tahan. Tayub adalah kesenian yang tersebar di wilayah Jawa. Termasuk di Tuban. Salah satu pelaku kesenian tayub di Tuban adalah Wantika. Sejak 1990 Wantika sudah menari tayub. Saya mulai nari itu tahun 90. 90 sampai sekarang. Ya Alhamdulillah saya ini kan mudah. Usia ya tapi masyarakat masih membunuhkan saya. Ya banyak yang mudah-mudah. Itu ya di Anupang. Ibu landi disa kan kebanyakan tayuban. Jadi ya tertarik itu aja terus kebetulan kan. Kebetulan ada keturunan seni. Ibu bapak saya pengendang. Jadi ada dukungan dari bapak. Terus belajar. Dulu di disa kan banyak kerawitan. Ya kerawitan apa. Ibu bapak kakak dulu. Jadi saya disuruh latihan senden. Ibu sendennya. Akhirnya kok bisa teruskan. Iseng-iseng ikut. Bapak jadi warang gomong. Itu más%. Kalau dibandingkan dari dulu, itu lebih meriah dulu. Sekarang itu sudah agak berkurang, apalagi sekarang pandernya sudah berkurang. Semua warang guna dari A sampai Z itu semua jalan. Kalau sekarang ini, yang jalan itu ya itu-itu saja. Yang sudah jalan, ya jalan, tapi yang berhenti itu sudah jarang dikenal masyarakat. Ibu sebagai penari tayup, bisa dikatakan senior itu ya, sudah sejak awal sampai sekarang ini, kesannya apa Bu? Atau mungkin suka dukanya? Suka dukanya, satu itu kalau bagi badan tidak api, terus suara terganggu, terus permintaan gending-gending, yang nadanya tinggi itu agak susah untuk mengeluarkan nafas itu. Kesulitan atau hambatan-hambatan yang kira-kira nanti menghalangi apa Bu, untuk masa depan kesenian ini? Yang dikhawatirkan Ibu? Yang saya khawatirkan ya cuma kayak generasi penerus gitu. Generasi penerus kalau warang guna itu ada, tapi kalau generasi penerus dari pengerawit atau wirasuara itu yang sangat sulit. Kesenian tayup sangat erat dengan pergaulan sosial. Saat petas tayup digelar, tua, muda, kaya, miskin, semuanya berbaur larut dalam pertunjukan. Tayup ditata agar kuyuk, berbaur saling mengenal agar terjalin kerukunan. Itulah yang kulihat saat warga Tuban berbaur menari bersama. Optimis. Supaya bisa bertahan dan masyarakat lebih mendukai yaitu mengikuti laku-laku baru atau gending-gending baru itu supaya anak muda bisa mengenal itu. Terima kasih. Pertama, aku dapat gambar yang bagus. Kedua, pemahamanku selama ini diluruskan. Karena ternyata setelah mengamati langsung, terlibat langsung. Aku jadi paham bahwa emang tayup itu kearifannya tuban. Nah itulah. Kita nggak bisa memandang sesuai tuanya dari satu budaya. Kamu langsung terlibat, kamu langsung ketemu dengan pelakunya, mengamati, mengalami. Seakan-akan kita melihat dari 360 derajat. Pelajari dan selami budaya negeri ini. Demikian pesan Bapakku. Sebuah budaya terus bertahan karena mempunyai nilai guna. Seperti halnya tayup. Terus bertahan hingga hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!